PT PLN Persero dengan pemerintah memberikan bantuan pasang baru listrik kepada masyarakat sebanyak 3.603 yang kurang mampu di Kabupaten Malang. Dengan adanya program BPBL, diharapkan masyarakat tidak lagi tergantung dari tetangga untuk penyediaan listriknya. Terima kasih telah menonton! Kapisan masyarakat dapat mengakses listrik sebagai bentuk energi berkeadilan. Bantuan ini sejalan dengan komitmen PLN mendukung program pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. Tercatat hingga 3 bulan 2 tahun 2024, RE PLN di Jawa Timur telah mencapai angka 99,56 persen. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur Ahmad Mustakir mengatakan, pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam pemerataan kelistrikan. Penyalaan pertama program BPBL telah dilakukan pada Sabtu 26 Oktober 2024 kepada penerima bantuan di Desai Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jumi Ayah, 41 tahun, salah satu penerima bantuan pasang baru listrik yang sehari-harinya berjualan sayur dan gorengan keliling mengucapkan syukur atas bantuan listrik yang diterima. Anggota Komisi 7 DPR RI Moreno Suprapto juga mengatakan terima kasih atas kerja sama PLN dan pemerintah. Program BPBL di Kabupaten Malang dapat berjalan dengan baik sehingga listrik dapat dimanfaatkan anak-anak belajar di saat malam hari. Senada Kementerian ESDM melalui Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagaan Listrikan Direkturat Jenderal Ketenagaan Listrikan Wahyu Joko Santoso menyampaikan kesediaan listrik yang cukup, andal, dan ramah lingkungan merupakan kebutuhan masyarakat. Tapi, masih terdapat masyarakat yang belum dapat menikmati listrik karena kendala biaya. Beliau juga menyampaikan, program BPBL ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, penerima BPBL diharapkan tidak lagi tergantung dari tetangga untuk penyediaan listriknya. Terima kasih telah menonton! Saya listriknya nyalur dari tetangga, terus sekarang sudah punya sendiri dapat bantuan ini. Saya sangat, sekeluarga sangat berterima kasih atas bantuannya. Program ini memang sangat efektif sekali untuk 3T yang terluar terdepan. Di sini nggak terluar terdepan, tapi masih ada juga lah, Tom. Keluarga dan masyarakat kita yang memenuhkan. Terima kasih pemerintahan yang lalu, Pak Jokowi, mengeritakan Menteri SDM dan juga KLM untuk sebagai pelaksana. Mudah-mudahan diteruskan dengan pemerintahan yang baru, Pak Prabowo dan sekitar. Beliau juga berharap dengan program BPBL susut jaringan dari sambungan ilegal melalui penarikan kabel ke tetangga dapat berkurang. Hingga Oktober 2024, program BPBL telah melistriki 23.737 rumah tangga di seluruh Jawa Timur. Dimana, rencana program ini akan menyasar sebanyak 26.605 rumah tangga hingga akhir tahun. Dari Malang, Selamat Ria di Arek TV melaporkan. Selamat menikmati.